Terima kasih telah menonton. 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 Kemudian aras orang pria bergelakat aneh memasuki toko yang juga terlihat liru. Lantas Adil menawarkan roti dan minum kepada orang itu. Setelah meminum air, orang itu memberikan sebuah kaset kepada Adil dan dia mengatakan, kalau awalnya dia tidak bersaya. Dan menyuruh Adil jangan keluar dari toko karena berbahaya. Mendengar itu Adil sangat kebingungan sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkataan orang itu. Dan orang anak itu pun keluar meninggalkan toko. Lalu ternyata tiga orang tadi berniat untuk mencuri uang di Laci. Sita yang melihatnya langsung melaporkan kepada bapak dan ibunya. Mereka berdua pun mengejarinya. Dan tiba-tiba ada ledakan bom besar di luar toko mereka. Ya, ledakan besar itu membuat orang tua mereka serta orang-orang lainnya meninggal. Karena ledakan bom tersebut, sontak saja Sita dan Adil sangat syok. Melihat kedua orang tuanya mati secara menenaskan. Karena ledakan bom tersebut. Pernyata, orang aneh yang memberikan kaset kepada Adil adalah pelakunya. Dan yang dimaksud pesan yang disampaikan orang itu kepada Adil, Yanan keluar. Ternyata dia berniat ingin melakukan bom pundir. Kemudian Sita dan Adil dibawa ke kantor olisi untuk diinterokasi. Adil mengatakan kalau orang itu sempat dikasih minum. Namun Adil tidak menaku kalau orang itu memberikan sebuah kaset. Setelah itu Sita pun ingin pulang dan pergi dari sana. Di luar, ternyata pampak banyak sekali mayat dari korban bom. Sita pun melangkahi satu persatu mayat itu dan dia sempat terpelesep karena ada genanan darah. Keduanya pun segera pulang dan menyertewa kaset yang ditinggalkan si pelaku untuk membuktikan apa isi dari kaset tersebut. Namun ternyata isi kaset itu tidak meninggalkan satu petunjuk apapun. Hanya suara teriakan dan gemuruh mengerikan. Yang diketahui adalah suara dari siksa kubur. Ya beberapa bulan kemudian, Sita dan Adil dimasukkan ke dalam pesantren oleh pamannya sementara rumah mereka dijual. Satu kelas Kustazah Hingsi menceritakan keadaan di alam kubur, serta siksa kubur yang didapat bagi orang yang imanah lemah. Contohnya dipukul hingga kepalanya hancur, dilempari batu neraka dan dicabik-cabik oleh ular yang kelaparan. Namun Sita terlihat sudah tidak percaya lagi dengan hal itu. Dia sangat yakin siksa kubur itu tidak ada dan Sita bertanya, Kenapa agama suka menakut-nakuti orang? Namun Buningsi menjawab, Pertayalah, akhirat siksa neraka kita tidak tahu. Kapan mungkin masihlah mantapi alam kubur bisa saja terjadi para dirimu besok atau hari berikutnya. Percayalah. Akhirat siksa neraka kita tidak tahu. Mereka berdua di sini berniat untuk kabur dari pesantren melalui sebuah terawaman tua yang sudah lama tidak dipakai. Sudah bertanggung-tanggung tidak ada yang berani masuk ke situ. Awalnya Adil menolak sebab terawaman menuju kelarian terlihat sangat anggar bahan dumonya ada hantu. Tapi lagi-lagi Sita sudah tidak mempercayai soal agama. Sama sekaligah takut dan berani masuk ke dalam itu. Setelah mereka masuk ke dalam terawaman, Adil dan Sita tiba-tiba terpisah dan mereka saling mencari satu sama lain. Hingga Sita malah bertemu dengan sosok keib yang meminta tolong. Ya sosok keib itu menyebut dirinya bernama Ismail yang merupakan arwah anak kecil. Hingga akhirnya Sita berlari meninggalkan terobongan. Lantas, aksi pelarian Sita diketahui oleh ustazah dan para santri lainnya. Sita pun dibawa oleh salah satu guru bernama Bu Umayah yang selalu baik hati kepadanya. Namun peraturannya, kalau ada santri yang melakukan pelanggaran, akan dihukumnya itu harus memakai jilbab yang berwarna merah. Kemudian Sita menanyakan tentang siapa sosokismayo yang baru bertemu dengannya di terawangan. Namun, ustazah Umayah menghiraukan pertanyaan Sita. Singkat cerita, malam pun tiba. Seluruh santri menisi kudiatan malam dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian Sita secara tidak sengaja mendengar pembicaraan ustazah Umayah dan Buningsih yang sedang membicarakan tentang Ismail. Ya, ternyata pesantret ini menyimpan rahasia mengerikan. Terugap juga di sini bahwa kematian Ismail merupakan korban dari aksi bejat yang dilakukan oleh pemilik pesantren. Dan sekarang, dia akan membawa Adil untuk menjadi korban selanjutnya. Sita yang mendengarnya segera pergi mencari Adil di rumah pemilik pesantren itu. Di sana dia melihat Adil sedang diseret masuk ke dalam ruangan. Sita histeris menjerit, namun Sita dihadang oleh dua penjaga. Yang akhirnya membawa Sita ke sebuah ruangan dan dikurung di sana. Bahwa berhasil keluar, dia pun dibantu oleh ustazah Umayah untuk kabur dari pesantren itu. Dan ustazah Umayah memberikan barang-barang milik Sita serta uang di dalam tesnya. Sita lalu berhasil kabur membawa Adil dari dalam mobil. Dan mereka berdua kembali ke perahunan untuk kabur dari pesantren. Jangan takut, Tio. Jangan takut, Tio. Dan Sita kembali bertemu dengan sosok Ismail yang meminta tolong. Sita pun berlari ketakutan. Dan akhirnya, berhasil menemukan Adil. Ya, singkat cerita beberapa tahun kemudian. Setelah mereka berdua beranjak di basah, Sita bekerja sebagai suster di sebuah pati jompo. Rupanya dia bekerja di sana untuk mencari orang yang semasa hidupnya selalu berguat dosa. Ya, mantinya dia ingin membuktikan. Halo, sebenarnya sisa kubur itu tidak ada. Dengan masuk dan dikubur dengan orang tersebut. Sementara itu Adil, kini bekerja sebagai pengurus jenazah dari mulai memandikan hingga menguburkan jenazah. Sita merupakan suster yang paling baik dan ramah di panti jompo itu. Sehingga orang-orang menghormatinya. Di panti jompo itu ada salah satu pehuni yang bernama Pak Wahyu. Kemudian Sita menghampiri ruangan beliau yang di sana sudah ada anak Pak Wahyu yang memaksanya agar pulang agar bisa tinggal bersama anak dan cucunya. Tetapi Pak Wahyu menolaknya sebab dia sudah betah tinggal di panti jompo ini. Setelah anak Pak Wahyu keluar, Pak Wahyu meminta Sita untuk membuatkannya minum lantas Sita pergi ke dapur. Lalu si ibu yang barusan datang dan malah menganggap bahwa Sita adalah wanita matrik yang ingin menikah dengan Pak Wahyu supaya bisa menguras harutannya. Mendengar itu Sita mengatakan kalau dia bisa saja menghasutkan Pak Wahyu untuk ikut bersama mereka. Namun dengan satu syarat, mereka harus belutut dan mencium kakinya Sita. Dan cium kaki saya. Si ibu ini jadi kesal dan memutuskan pergi dari panti jompo itu. Setelahnya Sita menghampiri Pak Wahyu yang sedang kesakitan. Sita pun segera merawat Pak Wahyu agar bisa beristirahat temali. Ya, selama ini Sita selalu menceritahu tentang siksa kubur melalui internet. Semua itu dilakukan agar Sita bisa membalas orang jahat yang telah membunuh orang tuanya. Amisinya menemukan orang berbosa tersebut akhirnya membuatkan hasil. Sita telah membuat riset pada seorang yang paling kedam yang pernah dikenalnya. Sita sengaja mencari orang itu untuk membuktikan tentang azab siksa kubur berdasarkan riset yang ditingdalkan siplakubom. Sita hanya ingin membuktikan keaslian siksa kubur itu. Maka dengan semampunya Sita akan membuktikan mengenai siksa kubur dan mempublikasikannya pada semua orang. Lalu tampak di sini Sita membantu Adil untuk menguburkan jenazah. Sita yang sudah tidak percaya agama. Namun Adil masih ada kepercayaan diatingnya tentang agama. Adil berusaha menasihapi Sita agar tidak meragukan agama. Tapi Sita tidak mempedulikan perkataan Adil. Karena sampai saat ini Sita masih dendam karena kematian orang tuanya. Adil mengatakan kalau siksa kubur itu bukan badan yang disiksa, melekan jiwa yang disiksa. Kalau Sita suatu saat nanti ikut di kubur, dia tidak akan menemukan hal tersebut. Adil yang rupanya sudah berkeluarga. Amun istrinya meminta sarai dari Adil karena tidak pernah dinafahibatian oleh Adil. Diketahui selama ini Adil hanya bergaul dengan mayat hingga nabaikan kewajibannya pada san istri. Tanpa istrinya sadari, selama ini Adil memiliki trauma yang mendalam. Karena dia merupakan salah satu korban pelecehan ketika di pesantren. Di pondok, Awahiu menajak Sita berbicara mengenai agama. Awahiu sendiri tidak mempercayai apapun yang berbau agama seperti siksa neraka maupun siksa kubur. Awahiu tahu kalau Sita tidak percaya agama, tapi kenapa dia melakukan hal yang baik. Di sana terjadi perdebatan senyit antara Sita dan Awahiu. Ya, ternyata Awahiu adalah pemilik pesantren tempat Sita dan Adil tempati dulu. Awahiu suka melecehkan para santrinya hingga menimbulkan banyak korban. Nah, pada momen ini, Sita menaku kalau dirinya adalah salah satu santri di pesantren tersebut. Gopinya, tanpa rasa bersalah, Awahiu malah tidak menyesali tindakannya dulu. Ayah memberikan kesempatan itu. Bicaraan Pak Wahiu dengan Sita, sontak saja Adil saat Murkadar langsung mencekik leher Pak Wahiu. Sebab Adil adalah salah satu korbannya. Namun sayangnya Sita menghentikan aksinya itu. Bisa, Sita berjanji akan membalaskan semua perduatan Pak Wahiu. Sita juga punya niat, kalau suatu saat Pak Wahiu mati, dia berniat untuk masuk ke kuburnya Pak Wahiu dan melihat siksaan apa yang akan didapatkan oleh beliau. Karena pada Sita, Pak Wahiu adalah orang paling bejat yang Sita kenal. Maka nanti dia akan membuktikan. Dan kalau sisaan itu tidak ada, maka agama dan hukuman hanyalah hayalan. Hidup adalah kesejahteraan. Hidup adalah kesejahteraan. Bangga kepada dirinya sendiri. Nah, setelah perdebatan selesai, Pak Wahiu memutuskan untuk gendir dengan menembak dirinya sendiri. Ya, Pak Wahiu pun mati dan mayat Pak Wahiu diurus oleh Adil. Ayat Pak Wahiu, saat prosesi pemandian, Adil Mutah Muntah Karnamual meningat perbuatan Pak Wahiu dulu. Kemudian setelah itu, Sita pun ikut dikuburkan bersama jasadnya, Pak Wahiu. Untuk memuktikan benar adanya, mengenai siksa kubur. Sita dibekali sebuah kamera dan pipa untuk udara masuk. Sementara Adil akan menunggu Sita sampai subuh. Sita tidak dapat merekam kejadian apapun. Nah, rencananya Sita mau menyebarkan rekaman itu melalui stasiun televisi untuk membuktikan bahwa ternyata benar kalau siksa kubur itu tidak ada. Sita mengatakan bahwa orang tuanya dulu dibunuh oleh orang yang berdaya agama karena orang itu tahu kalau siksa kubur itu ada. Namun Sita membuktikan setelah dia ikut dikubur dengan orang yang jahat, ternyata siksa kubur itu tidak ada. Dan selama ini, dia benar meyakini kalau agama hanyalah hayalan belakang yang hanya menakut-nakuti. Sita juga menceritakan kejahatan Pak Wahiu semasa muda sebagai pemilik pesantren. Pak Wahiu adalah orang yang terlihat sangat mulia dan kaya raya. Tanpa orang-orang tahu, sebenarnya dia adalah pelaku dari pelesehan para sandri. Dan Sita mengatakan, saat dia dikubur bersama mayat Pak Wahiu, dia melihat mayatnya tidak mendapatkan siksaan apa-apa. Rekaman itu pun kemudian diputar secara publik. Api anehnya, saat rekaman itu diputar, rekaman itu tidak berisi apapun. Merasa aneh, kemudian Sita pergi dalam keadaan marah. Dia menghampiri Adil karena Sita menuduh Adil telah menukar memorinya. Alhasil terjadi pertengkaran antara dua bersaudara ini. Adil mulai angkat bicara mengenai sikap Sita yang egois. Menurut Adil, kematian orang tua mereka juga terjadi karena Sita. Lalu, semua tuduhan Adil dibantah oleh Sita. Sita sangat marah kepada Adil karena dari dulu Adil tidak berguna. Lemah dan Adil tidak bisa merindungi dirinya sendiri. Berbeda dengan Sita yang apa-apa dia lakukan sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Lalu Adil mengatakan, kalau selama ini Sita sudah terlalu dalam kepermasalahannya. Ya, ketika di malam harinya, Sita memandangi potong keluarga sembari menangis. Namun, tiba-tiba mendadak ada suara arwah Pak Wahiu yang membuat suasana menjadi mencekam. Sita tersebut, namun dia tidak menemukannya. Ketakutan Sita berhenti setelah melihat Bunani yang berserita kalau Papandri, suaminya, selingkuf dengan salah satu perawat bernama Lani. Ya, benar saja. Sita memerdoki Papandri habis permesraan dengan Lani, Gaius. Sita-sita. Kepada Bunani, Sita kebingungan kenapa ini bisa terjadi. Dia kemudian memisahkan mereka, agar tidak terjadi keributan. Sementara itu, Bunani yang sana sedih tiba-tiba tiang ngompol dan muntah. Di sana pun, Bunani berniat untuk mentuti bajunya dan menyalahkan mesin tuti. Namun, sialnya, cintinya malah terlepas di dalam mesin tuti itu. Dia pun nekat ingin menambil cintinya dengan masuk ke dalam mesin tuti. Dan sialnya tangannya tanpa sengaja menyalahkan saklar mesin tuti hingga rambutnya terbelit dan ikut terdiling. Oleh mesin tuti itu, dia pun kembali menarik rambutnya. Namun, kulit wajahnya malah ikut terlepas dan Bunani pun meninggal secara mengenaskan. Ya, kematian tragis Bunani membuat Papandri sangat histeris. Begitu pula dengan penghuni panti jompo yang ikut berduka. Di sana, lagi-lagi, Sita dengar suara arwah Pak Wahyu. Sampai-sampai suara tersebut terbawa ke dalam mimpinya. Nah, ketika sudah terbangun, Sita mendengar tangisan Papandri. Papandri terus-terusan menyalahkan Sita atas kematian istrinya. Karena Sita tidak menjaganya, malah Sita membiarkan Bunani berkeliaran sendirian. Lalu, Sita menemui Bujuwita yang memiliki indera ke-6. Di sana, Sita meminta Bujuwita untuk membantuinya berbicara dengan mahlukta, hasar mata. Alhasil, Bujuwita melakukan ritual pemanggilan arwah bersama dengan pasien panti jompo lainnya. Tapi pun kita tidak akan sepempat. Sita mengambil arwah Bunani bergabung. Arwah Bunani masuk ke dalam Raga Bujuwita agar bisa berkomunikasi dengan Papandri. Arwah Bunani meminta Papandri untuk membunuh suster yang telah tidur bersamanya. Tanpa disadarinya, Sita telah melihat arwah Bunani dalam tuaman itu. Setelah itu, Sita membatalkan ritual yang dilakukan oleh mereka. Seperti biasa, siap-siap akan memandikan seorang jenazah. Namun, tiba-tiba, dia mendengar suara ketukan di dalam loker dan di balik pintu. Ketika Adil mencari sumber suara, dia menyadari si mayat menghilang. Tak terduga, mayat itu malah muncul di hadapannya yang sumpat saja Adil ni berit ketakutan lalu bersembunyi di dalam loker. Dan, imilah yang terjadi. Di dalam loker, Adil pun menjerit histeris. Sementara, Sita dan Lani sedang curhat bareng sembari menyelesaikan pekerjaan mereka. Tiba-tiba, Papandri muncul membawa pisau dan menyerang Lani dengan sigap mereka lari dari kejaran Papandri. Siaunya, pehuni panti lainnya ikut menyerang Lani hingga akhirnya Lani tertusuk pisau. Kemudian, suster Lani yang sudah bosan menderita dan merasa bersalah, dan memilih mengakhiri hidupnya hingga tewas. Sita pun kembali menggali kuburannya, Papahiu, dan kembali masuk ke dalam sana. Namun, naas, Sita malah tertimbun tanah, dan tiba-tiba saja, dia masuk ke dalam sebuah lubang. Sita pun mencari jalan keluar. Di sana, dia terus berlari hingga dia kembali bertemu dengan Adil, yang berlaga aneh. Tapi itu hanya halusinasi. Kemudian, dia masuk ke ruangan yang serba merah, dan itu ternyata pokor rotinya. Ya, omen bersama orang tuanya kembali terulang. Ya, membuat Sita tak kuasa menahan tangisnya. Kemudian, Sita kembali mencari jalan lagi, hingga bertemu dengan Ismail. Di sana, Ismail sangat ketakutan, karena di belakang Sita ada arwah, Papahiu, yang mengejarnya. Ya, akhirnya dia menemukan sebuah lubang. Lalu mereka berlompat, dan ternyata, Sita masih berada di dalam kubur, bersama dengan jasadnya, Papahiu. Belum keluar dari dalam kubur, dan semua itu hanyalah mimpi. Sita lalu memanggil Adil, namun tiba-tiba ular keluar dari lubang pipa. Ular itu pun merayap ke tubuhnya, dan ular itu masuk ke dalam mulut Papahiu. Setelah itu, Sita mendengar ucapan Manro buka, dan tiba-tiba tenazah Papahiu bergerak. Lalu kepalanya dipukul sampai hancur, dan kepalanya kembali butuh lagi, dan kemudian dicabik-cabik oleh ular yang keluar dari murutnya. Kejadian itu terjadi secara berulang, dan ya, hal yang selama ini Sita pikirkan terpampang nyata. Sebab sisa kubur dirasakan Papahiu, akibat segala perbuatan Papahiu semasa hidupnya terbayar dengan azab kubur. Tidak berbuat dosa, karena telah mendustakan agama. Saat itu juga, Sita tidak kuat melihat sisaan itu, dan ingin bertaubat. Menyelamatkan Sita, Adil menolong Sita keluar dari kuburan. Namun, hal yang amati, Adil terdapat uca di bagian matanya, dan lehernya membongkak, akibat dipotok ular di sin yang tadi. Lalu, Sita mengajak Adil berdekas pergi dari sana, dan di tengah perjalanan, terdengar suara, mandro buka, dan ceritanya berakhir. Sampai sini apa sudah paham? Kalau yang belum paham, aku sedikit dirasinya. Jadi gini, ternyata arun rap bahwa sebenarnya Sita dan Adil tuh selama ini telah meninggal saat percobaan dirinya dikubur. Yang mana Sita ketika dikubur bersama zesatnya Papahiu, Sita, tewas karena kehabisan oksigen, dikarenakan luban pipa yang tersumbat oleh ular. Nah, sementara Adil mati setelah dipapok ular berbisa pada malam itu juga. Nah, semua kejadian aneh yang menimpa Sita setelah dia meninggal hanyalah halusinasi. Seperti kejadian aneh di pati jompo, kematian Gunani, kematian Fustaklani, itu semua tidak pernah terjadi. Terkecuali Pak Wahyu. Ya, itu beneran nyata. Dan Sita dapat melihat sisaan Pak Wahyu. Itu dikarenakan Sita dalam keadaan sudah meninggal dunia, ya kan? Bahannya di sini terakhir, ada malaikat yang bilang, Man, roh buka, ke parasita. Begitulah kira-kira, guys. Jadi itulah alur cerita dari film Siksa Kubur. Terima kasih sudah menonton dan nantikan cerita film berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.